6 orang kawanan geng motor di Meda, Subatera Utara diringkus polisi usai merampok sepeda motor dan menganiaya korpannya. Dua pelaku terpaksa dilupukan polisi dengan timah panas lantaran melawan saat-saat ditangkap. Diketahui kelompok tersebut kerap membuat keributan dan tidak segan melukai korpannya. Dua dari enam orang anggota geng motor ini terpaksa dihadiah timah panas polisi lantaran melawan saat tindak ditangkap petugas kepolisian sektor dari tua. Diketahui kelompok tersebut kerap membuat keributan dan tidak segan melukai korpannya jika melakukan perlawanan. Kepada polisi, enam anggota geng motor ini mengaku baru dua kali merampok pengendara sepeda motor di kawasan Medan Johor atau Kanal Delitua. Dalam beraksi, mereka berbagi tugas dan selalu menggunakan senjata tajam untuk melukai korpannya. Dari tangan para pelaku, polisi menyita parang bukti satu unit sepeda motor, tiga senjata tajam, ponsel, dan pakaian pelaku. Kawanan geng motor ini terakhir beraksi pada awal bulan Januari, kan berhasil merampok satu unit sepeda motor jenis trail, serta menganyai korpannya. Mereka sebenarnya kalau sudah pengakuan mereka sudah dua kali melakukan kegiatan begal atau perampasan sepeda motor. Pertama, di stop, lakukan penyitupan, kemudian mereka membuat sajam berupa samurai, juga ada beberapa batu, kemudian juga ada tongkat, dan kemudian ada juga berbentuk seperti gergaji es. Atas perbuatannya, kenapa lagu dicerat pasal tentang penjurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!